5 jago luar biasa jilip 14 tamat. Waktu itu terlihat Tiang Kie Giok seringkali melirik dan melihat Ciu Pek Tong tengah mengawasi dirinya dengan sikap bengong dan bloon seperti itu, muka si wanita itu jadi berubah merah karena dia merasa malu. Tiba-tiba sekali tanpa diduga oleh Ciu Pek Tong, Tiang Kie Giok telah menubruk dan merangkul Ciu Pek Tong dengan rangkulannya sangat kuat sekali. Lo Jin Kei, tolonglah aku, jika memang kesulita Xiaoli dapat diselesaikan, apa saja perintahan Lo Jin Kei akan Xiaoli turuti, dan juga, tubuh dan diri Xiaoli akan menjadi milik Lo Jin Kei. Mendengar itu, Ciu Pek Tong kelabakan, lebih-lebih wanita itu telah merangkul kuat-kuat. Eh, eh, mana boleh begini, ayo lepasan rangkulanmu, teriak Ciu Pek Tong, bahkan dia juga telah meronta. Akan tetapi dia tidak berhasil melepaskan diri dari rangkulan Tiang Kie Giok, sebab wanita ini telah merangkul terus dengan ketat. Karena kebingungan, Ciu Pek Tong telah mendorong agar si gadis melepaskan rangkulannya. Apalacur justru tangan Ciu Pek Tong mendorong dada wanita itu, sehingga dia mendorong sesuatu yang lunak. Bagaikan disengat kalah jengking Ciu Pek Tong menarik pulang tangannya dan berseru kaget. Sedangkan Tiang Kie Giok tetap merangkul dengan ketat. Katanya, jika memang Lo Jin Ke tidak mau menerima Siu Aulie menjadi muridmu, biarlah Siu Aulie akan merangkul terus. Mendengar ancaman seperti itu, Ciu Pek Tong telah kelebuakan dan gugup. Ayo lepaskan dulu, nanti kita bicara secara baik-baik teriak Ciu Pek Tong. Tidak. Apanya yang tidak? Siu Aulie tidak akan melepaskannya Ayo lepaskan. Tidak. Oh Tian, bagaimana ini? Jika memang Lo Jin Ke mau menerima Siu Aulie menjadi murid Lo Jin Ke, barulah Siu Aulie akan melepaskan rangkulan ini kata Tiang Kie Giok. Soal pengangkatan guru dengan murid dapat dibicarakan nanti kata Ciu Pek Tong kelebaakan. Tidak. Sekarang juga Lo Jin Ke harus berjanji akan menerima Siu Aulie menjadi murid Lo Jin Ke. Mana bisa begitu? Jika Lo Jin Ke mau tentu bisa saja menyahuti Tiang Kie Giok. Akan tetapi aku tidak bisa menerima murid secara sembarangan seperti ini teriak Ciu Pek Tong. Apakah Lo Jin Ke malu mempunyai murid seperti aku tanya Tiang Kie Giok? Tetapi itu bisa dibicarakan nanti saja. Siu Aulie ingin sekarang Lo Jin Ke memutuskannya bersikeras Tiang Kie Giok. Malah nita ini tidak segan-segan lagi menciumi Ciu Pek Tong, sedangkan rangkulannya semakin keras. Ciu Pek Tong semakin kelabakan. Lepaskan. Lepaskan. Tidak. Jika memang Lo Jin Ke belum berjanji akan menerima Siu Aulie menjadi murid Lo Jin Ke, biarlah Siu Aulie memeluk terus. Oh, aku, aku. Lo Jin Ke bersedia menerima Siu Aulie menjadi murid Lo Jin Ke, bukan? Tidak mana bisa begitu? Kau dengan demikian sama saja memaksaku. Bukan memaksa, hanya meminta kerelaan Lo Jin Ke agar aku menerima Siu Aulie menjadi murid Lo Jin Ke. Tidak. Jika hanya menurunkan beberapa jurus kepandayan aku bersedia teriak Ciu Pek Tong. Mendengar perkataan Ciu Pek Tong yang terakhir, Tiang Kie Giok jadi girang. Begitu juga boleh katanya. Ayo lepaskan teriak Ciu Pek Tong. Tiang Kie Giok melepaskan rangkulannya. Ciu Pek Tong menghela nafas dalam-dalam sambil menyeka keringat dingin dan juga telah menepuk-nepuk keningnya. Celaka. Benar-benar celaka menggerutu Elo Obo Antong. Kenapa Suhu tanya Tiang Kie Giok? Ciu Pek Tong tersentak kaget. Kau memanggilku Suhu tanyanya tergagap. Ya, bukankah tadi Suhu telah berjanji akan mengajari aku beberapa jurus? Bukan menjadi gurumu, hanya menurunkan beberapa jurus saja. Begitupun boleh ah, kau nakal. Tiang Kie Giok tersenyum. Dia pun telah membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Ciu Pek Tong. Akan tetapi Ciu Pek Tong telah menghindarkan diri dari pemberian hormat tersebut. Tiang Kie Giok memutar tubuhnya kembali, dia pun memberi hormat. Jangan pakai peradatan, kita bersahabat saja kata Ciu Pek Tong. Baik-baik. Lo Jin Ke. Kau jangan memanggilku dengan sebutan Lo Jin Ke lagi kata Ciu Pek Tong. Kenapa? Tanya Tiang Kie Giok. Yang terpenting aku tidak mau kau memanggilku dengan sebutan Lo Jin Ke. Lalu harus mempergunakan panggilan apa? Tanya Tiang Kie Giok. Aheran dan merasa lucu. Cukup kau memanggil dengan sebutan Lo Obo Antong saja? Menyahuti Ciu Pek Tong. Wanita itu tertawa. Kenapa tertawa? Tanya Ciu Pek Tong. Cemberu tidak senang melihat Tiang Kie Giok tertawa seperti itu. Lucu menyahut Tiang Kie Giok. Lucu apanya yang lucu gelaran Lo Jin Ke. Nah kau memanggil dengan sebutan Lo Jin Ke lagi kata Ciu Pek Tong. Tiang Kie Giok tertawa geli. Mengapa Lo Jin Ke takut dipanggil dengan sebutan Lo Jin Ke tanyanya? Bukan, bukan. Tetapi semua sahabatku memanggil dengan sebutan Lo Obo Antong dan kau boleh memanggilku begitu juga kata Ciu Pek Tong. Baiklah jika begitu. Di waktu itu tampak jelas betapapun Ciu Pek Tong masih memiliki sifat kekanak-kanakannya, dan dalam kejengkelan karenanya Oe Ye Yeok Su mengatakan kitab Kiu Im Chin Keng itu palsu, maka dia telah menemui seorang kawan buat bermain-main, kegembiraannya jadi terbangun lagi. Ayo Lo Obo Antong, kau ajarkan aku ilmu silatmu kata Tiang Kie Giok tidak sabar. Tunggu dulu, kau ceritakan dulu mengapa kau berlatih diri di sini seorang diri tanya Ciu Pek Tong. Keluargaku telah dibinasakan oleh musuhku mengapa begitu? Karena semula musuhku itu ingin melamarku untuk mencna di istrinya, akan tetapi lamarannya ditolak ayah, dan aku telah menikah dengan orang lain. Musuhku itu menaruh dendam dan akhirnya membinasakan seluruh keluarga ku dengan main keroyok, sedangkan aku berhasil bisa meloloskan diri dari tangan mereka, sehingga kau berlatih keras ilmu yang pernah diwariskan ayahku. Jadi kau mempelajari ilmu silat hanya sekedar buat membalas sakit hati. Ya, jika begitu, tidak bagus apanya yang tidak bagus. Tidak bisa aku mewariskan kepandaianku, karena kelak engkau bisa memergunakan kepandaian tersebut buat membinasakan orang lain. Kalau begitu, engkau ingkar janji, Elo Obo Antong teriak Tiang Kie Giok. Ciu Pek Tong jadi agak bingung, dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kita atur begini saja katanya kemudian, jika memang kau mau berjanji tidak akan memergunakan kepandaianku itu buat menuntut balas dendam, aku bersedia menurunkan beberapa macam kepandaianku. Tiang Kie Giok tertawa. Baiklah aku berjanji tidak akan memergunakan ilmu yang diturunkan Elo Obo Antong buat menuntut balas. Bagus. Jika begitu, aku bersedia menurunkan beberapa kepandaianku. Setelah berkata begitu, Ciu Pek Tong memandang sekelilingnya, dan akhirnya dia berkata, tempat ini memang sangat baik buat latihan. Nah sekarang kau bersilatlah, biar aku lihat sampai seberapa tinggi kepandaian yang kau miliki. Tiang Kie Giok pun gembira sekali, dengan bersemangat dia telah mulai bersilat. Dari jurus pertama sampai jurus terakhir, Tiang Kie Giok bersilat sangat baik sekali. Menurut pengelihatanku, kepandaian yang kau miliki sudah cukup tinggi kata Ciu Pek Tong. Apakah mungkin musuhmu itu memiliki kepandaian yang lebih tinggi lagi? Dia menyahuti Tiang Kie Giok. Ciu Pek Tong mengerutkan alisnya, dia berpikir beberapa saat. Kemudian dia menurunkan belasan jurus buat Tiang Kie Giok dan kemudian diperintahkannya Tiang Kie Giok untuk melatihnya. Akan tetapi waktu Tiang Kie Giok akan berlatih terdengar langkah kaki yang perlahan sekali. Ciu Pek Tong memiliki pendengaran yang tajam sekali, dia segera dapat mendengar suara langkah kaki itu. SSTTT, ada orang datang bisik Ciu Pek Tong, dan dia melesat ke arah datangnya suara langkah kaki itu. Tiang Kie Giok kagum sekali melihat kegesitan dan ketajaman pendengaran Ciu Pek Tong. Waktu itu tampak jelas, betapapun memang Ciu Pek Tong liahai sekali. Karena belum lagi ia hinggap di tanah, sepasang tangannya telah digerakkan, dia menghantam ke depannya. Wuut terdengar berkesyuran angin yang kuat sekali. Buk terdengar suara benturan yang keras, rupanya orang yang di depan itu, yang terlindung oleh gerombolan. Pohon bunga telah menangkis serangan tersebut, sehingga menimbulkan suara benturan yang sangat keras itu. Dan yang membuat Ciu Pek Tong terkejut, orang yang menangkis serangan itu tidak terpental. Jurus yang dipergunakan oleh Ciu Pek Tong sebenarnya merupakan salah satu jurus penyerangan yang mengandung kekuatan tenaga dalam dasyat sekali, Dengan demikian biasanya seorang yang memiliki kepandayan tanggung-tanggung tentu akan terpental rubuh olehnya. Akan tetapi justru orang itu dapat menangkisnya dan tidak terpental. Ciu Pek Tong mementang matanya lebar-lebar. Dan dia melihat di balik semak-semak belukar itu sesosok tubuh melangkah mendekati. Dialah seorang laki-laki dengan tubuh yang kecil dan pendek sekali. Dilihat sepintas lalu, dia seperti seorang anak kecil berusia 9 atau 10 tahun. Hanya saja wajah orang bertubuh pendek kecil itu yang memperlihatkan usia sebenarnya, mungkin telah 50 tahun lebih. Matanya juga memancarkan sinarnya yang tajam sekali. Melihat orang itu, Tiang Kie Giok jadi mengeluarkan suara tertahan. Elo Obo Antong, dialah musuhku yang kuceritakan tadi teriak Tiang Kie Giok jadi gugup. Ciu Pek Tong sendiri setelah bengong sejenak, manggut-manggut beberapa kali, katanya bagus. Bagus. Elo Obo Antong justru ingin sekali mencoba kepandayannya. Seperti biasanya Elo Obo Antong memang selalu tergila-gila mempelajari ilmu yang hebat dan tinggi. Dan karena sekarang melihat orang di hadapannya memiliki kepandayan yang tinggi, hatinya tertarik sekali. Sedangkan orang bertubuh kecil pendek tersebut telah memperdengarkan suara tertawa dingin, dan katanya, Hem, dilihat dari tampangmu, kau tentunya adik dari Ong Tiong Giang. Ciu Pek Tong terkejut. Ihaha, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Tanyanya dengan suara tersendat. Orang itu tertawa. Kau heran tanyanya. Hem, Ong Tiong yang hanya menghormati seorang dalam rimba persilatan ini kau tahu siapa yang dihormatinya itu? Ciu Pek Tong menggeleng. Tidak sahutnya sambil mementang matanya lebar-lebar, hatinya tertarik sekali. Siapa orang itu? Aku. Kentutmu bau teriak Ciu Pek Tong jadi sengit mendadak. Kepandayan apa yang kau punya sehingga suhengku harus menghormati dirimu. Orang itu tertawa. Kau tidak percaya tanyanya dengan sikap bersungguh-sungguh. Tidak percaya jawab Ciu Pek Tong. Hem, dengan care bagaimana kau baru bisa mempercayainya? Tanya orang itu. Ciu Pek Tong tidak segera menyahuti, dia telah mengawasi orang itu dengan sepasang alis yang mengkerut dalam-dalam, seperti juga dia tengah berpikir keras. Cepat kau katakan, dengan care bagaimana kau baru mempercayai akan keteranganku itu tanya orang tersebut. Siapa namamu perlu ku jelaskan? Ciu Pek Tong mendongkol bukan main, sahutnya sengit, ya, beritahukanlah. Hem, namaku saja kau tidak mengetuinya, dengan care bagaimana kau dapat mengatakan kau tidak bisa mempercayai keteranganku. Tentunya urusan suhengmu sama sekali kai tidak mengetahuinya. Ciu Pek Tong tambah mendongkol. Ayo kau beritahukan siapa namamu dan sak Ciu Pek Tong lagi. Aku si Siang Kuan bernama Hu. Siang Kuan Hu tanya Ciu Pek Tong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian dia seperti berpikir keras lagi, tahu-tahu dia telah menarik satu lembar jenggotnya yang tumbuh panjang, kemudian katanya, tidak tidak aku tidak percaya. Namamu saja baru pertama kali ini ku dengar, kau bukan orang yang luar biasa di dalam dunia persilatan. Tentunya kau hanya bicara besar saja. Aku bisa membuktikannya kata Siang Kuan Hu dengan sikap bersungguh-sungguh. Membuktikan dengan care apa tanya Ciu Pek Tong yang jadi tertarik lagi. Aku akan memperlihatkan kepadamu sesuatu yang tentunya kau kenali sebagai barang milik suhengmu kata Siang Kuan Hu. Dan dia telah mengeluarkan secari kain, dan dibeberkan kain yang tidak begitu besar, dikibas-kibas-ka dihadapan Ciu Pek Tong. Ciu Pek Tong tercengang, karena segera dia mengenali itulah sapu tangan milik suhengnya. Dari mana kau memperoleh barang itu tentunya kau memperoleh dengan jalan mencuri teriak Ciu Pek Tong setelah tersadar dari bengongnya. Siang Kuan Hu tertawa. Mencuri? Ini justru hadiah dari Ong Tiong yang kepadaku, menandakan bahwa dia sangat menghormati aku menyahuti Siang Kuan Hu dengan sikap yang kocak sekali. Ciu Pek Tong tidak mempercayai keterangan orang Si Siang Kuan tersebut. Jika kau tidak percaya juga, aku tidak bisa mengatakan apa-apa kata Siang Kuan Hu. Sedangkan Ciu Pek Tong sudah tidak bisa menahan diri lagi, karenanya dengan segera dia telah melompat dan menggerakkan kedua tangannya. Aku akan menguji kepandayanmu, sehingga kau berani mengatakan bahwa suhengku itu menghormati dirimu, manusia pendek dan setelah berkata begitu, sepasang tangan Ciu Pek Tong menyerang dengan sebat sekali. Dari kedua telapak tangan telah mengalir kekuatan tenaga yang menderu-deru hebat sekali. Siang Kuan Hu rupanya menyadari juga bahwa Ciu Pek Tong bukan sebangsa manusia lemah. Dia memiliki kepandayan yang tinggi, karena dari itu, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat bengis dan telah menggerakkan tangan kirinya, dia menangkis lagi. Anehnya tenaga serangan Ciu Pek Tong yang begitu kuat dan dasyat telah dapat dihadapinya dengan baik, di mana tenaga serangan Elo Obo Antong seperti lenyap tidak karuan parannya. Dalam keadaan seperti itu, Ciu Pek Tong tidak tinggal diam. Begitu serangan tenaga dalamnya telah punah tidak karuan parannya, dia mengerahkan lagi semangat dan tenaganya, di mana dia telah membentak dan menyerang lagi. Malah tenaga serangannya kali ini jauh, lebih hebat, sehingga batang-batang pohon di sekitar Siang Kuan Hu bergoyang-goyang karena diterjang oleh kekuatan yang luar biasa dasyatnya. Sedangkan Siang Kuan Hu sendiri kali ini, melihat Kero menyerang Ciu Pek Tong pun tidak beraya lagi. Dia telah memasukkan carikan kain itu ke dalam sakunya dan mengangkat kedua tangannya untuk membalas menyerang. Sama sekali tidak bermaksud untuk menghindarkan diri, dan malah menyambuti dengan serangan pula, sehingga kekuatan yang hebat dari Ciu Pek Tong telah saling bentur dengan tenaga yang kuat juga dari Siang Kuan Hu. Yang membuat Ciu Pek Tong sangat penasaran, justru kembali tenaganya lenyap tidak karuan paran, seperti juga Siang Kuan Hu dapat menyedap kekuatan dan tenaganya. Dengan penasaran Ciu Pek Tong membuat penyerangan untuk ketiga kalinya, diaman Ciu Pek Tong sekarang telah mempergunakan tenaga lunak dan keras yang digabungkan menjadi satu. Jika tadi dia menyerang dengan berhenti-henti dan jika serangannya gagal barulah dia membarangi dengan serangan berikutnya. Sekarang tidak menanti sampai derangannya gagal, Ciu Pek Tong telah menyusuli lagi dengan serangan lainnya. Siang Kuan Hu mengeluarkan seruan tertahan, tampaknya dia terkejut juga. Sejak tadi dia emang telah menduga tentunya kakek dengan jenggot putih yang panjang ini adalah adik seperguruan Ong Tiong Jang. Akan tetapi yang tidak disangkanya justru kepandaian dari Ciu Pek Tong demikian gebat. Melihat datangnya serangan yang demikian beruntun kepada dirinya, Siang Kuan Hu tidak berani mempergunakan kekerasan lagi, dia tidak menangkis melainkan bertelit mengelakannya. Sebat dan gesit sekali gerakannya, karena dengan cepat dia berhasil menghindarka diri dalam tiga jurus. Ciu Pek Tong yang melihat demikian segera memperhebat tenaga serangannya, sepasang tangannya itu bertubi-tubi telah menyambar ke diri lawannya. Siang Kuan Hu memang terdesak, karena akhirnya dia hanya main mundur belaka. Ciu Pek Tong yang melihat demikian tidak mau membuang-buang waktu lagi, dia telah menyerang lagi dua jurus. Jalan keluar buat mengkindarkan diri dari serangan yang dilancarkan oleh Ciu Pek Tong sama sekali tidak dapat dilakukan oleh Siang Kuan Hu, karenanya jalan satu-satunya hanya menangkis. Buk kuat sekali dia menangkis. Benturan tenaga Ciu Pek Tong dengan tenak tangkisan yang dilakukan oleh Siang Kuan Hu saling bentrok di tengah udara mengeluarkan suara yang menggelegar. Akan tetapi kesudahannya membuat Ciu Pek Tong tertawa senang karena tubuh Siang Kuan Hu bergoyang-goyang seperti akan terjengkang ke belakang. Cuma saja disebabkan kuda-kuda kedua kakinya memang sangat kuat, orang Siang Kuan tersebut tidak sampai rubuh. Ciu Pek Tong melihat dia mulai mendapat angin, segera dia membarengi dengan menyerang lagi, tenaga serangannya juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan tenaga serangan sebelumnya. Siang Kuan Hu telah menangkis serangan Ciu Pek Tong dengan kekerasan. Duk tubuh Siang Kuan Hu seperti layang-layang putus dari benang, telah terpental ke udara. Dengan demikian telah membuat Siang Kuan Hu kehilangan keseimbangan tubuhnya, dia berusaha berjumpalitan beberapa kali di tengah udara. Waktu tubuh Siang Kuan Hu meluncur turun, di waktu itulah tampak Ciu Pek Tong tidak membuang-buang waktu telah menyerang lagi dengan cepat. Siang Kuan Hu mengeluh. Angin serangan yang menyambar kepada dirinya sangat hebat, waktu itu tubuhnya tengah melayang di tengah udara, dan dia tidak dapat menyambut dengan kekerasan. Tidak ampun lagi dada Siang Kuan Hu kena terhajar dan tubuhnya bergulingan. Itu pun masih untung karena serangan Pek Tong tidak berhasil mengenai telak, hanya menyerempet. Sebab mati-matian Siang Kuan Hu telah berusaha untuk mengelahkan diri dari serangan lawannya. Setelah terpelanting dan bergulingan di tanah beberapa tombak, Siang Kuan Hu berdiri dan memutar tubuhnya, dia bermaksud melarikan diri. Ciu Pek Tong yang nakal telah berkata, Ayo, aku ingin melihat sampai seberapa tinggi kepandayanmu, sehingga Suhengku menurutmu Suhengku telah menghormati dirimu. Membarengi dengan perkataan tersebut, tampak Ciu Pek Tong telah menjejakan kakinya, tubuhnya seperti bayangan telah berkelebat ke dekat Siang Kuan Hu. Gerakan Ciu Pek Tong yang gesit seperti itu menyebabkan Siang Kuan Hu tidak bisa menjauhkan diri lebih jauh lagi, karena di saat itu Ciu Pek Tong telah menyerangnya lagi, sehingga Siang Kuan Hang mau tidak mau harus mengerahkan dan mengempos semangatnya untuk menangkis. Satu kali lagi Siang Kuan Hu terjungkal terpelanting bergulingan di tanah. Ciu Pek Tong sangat nakal, waktu lawannya terguling seperti itu, dia telah melompat mendekati. Siang Kuan Hu tiba-tiba saja menjerit kesakitan, karena pipinya telah dicubit keras sekali oleh Ciu Pek Tong. Inilah penghormatan pertama dari kukata Ciu Pek Tong Sambi, tertawa. Di waktu itu Siang Kuan Hu berusaha untuk melompat berdiri lagi. Akan tetapi sebelum dia sempat bertiri tegak, Ciu Pek Tong telah mencubit pahanya. Sama seperti tadi, Siang Kuan Hu telah menjerit kesakitan, karena di waktu itu Ciu Pek Tong telah mencubit pahanya tersebut dengan keras. Sedangkan Ciu Pek Tong yang nakal ini tertawa gelak-gelak, tanyanya, apakah engkau masih ingin minta dihormati? Elo Obo Antong bukan hanya berkata seperti itu saja, sebab dengan cepat sekali dia telah melompat lagi, tangan kanannya digerakkan, dia telah menempeleng dengan keras beberapa kali muka Siang Kuan Hu. Siang Kuan Hu kesakitan, dia pun perasakan pandangan matanya berkunang-kunang. Dian Dian Siang Kuan Hu mengeluh. Sama sekali dia tidak bermimpi bahwa Ciu Pek Tong memiliki kepandaian yang demikian tinggi. Sedangkan Ciu Pek Tong masih belum puas, tahu-tahu tangan kanannya telah diulurkan, dia telah menyambar ikat pinggang orang Siang Kuan tersebut. Dimana sekali hentak, orang Siang Kuan itu telah terlempar ke tengah udara. Siang Kuan Hu mengeluarkan seruan kaget dan ketakutan, karena tubuhnya terpental sangat keras dan cepat sekali. Dia merusaha mengurangi daya luncuran tubuhnya, karena jika tidak, kepalanya tentu bisa membentur pohon. Usaha dari Siang Kuan Hu berhasil, dia bisa hinggap di atas tanah dengan kedua kakinya. Ciu Pek Tong yang masih mendongkol padanya, segera menyusulnya dan mendupak dengan kaki kanannya. Dupakan yang dilakukan Ciu Pek Tong membuat tubuh Siang Kuan Hu jadi terjungkal rubuh pula. Sedangkan Ciu Pek Tong berdiri tegak di tempatnya dan dia tidak mengganggunya lagi, ia membiatkan Siang Kuan Hu merangkak berdiri. Hem, apakah sekarang engkau berani mengatakan bahwa Su Heng Ku sangat menghormati dirimu? Su Heng Ku itu memiliki kepandayan sepuluh kali lipat lebih tinggi dari kepandayan ku. Siang Kuan Hu tidak segera menyahut tidak menyusut darah yang mengalir dari gibirnya. Sedangkan Tiang Kie Giyok telah menghampiri Ciu Pek Tong, katanya, Elo Obo Antong hajar lagi orang itu, dialah yang telah membinasakan seluruh keluarga ku. Ciu Pek Tong mengangguk. Engkau saja yang menghajarnya katanya menganjurkan kepada wanita si Tiang tersebut. Aku tanda seru Tiang Kie Giyok jadi haran. Ciu Pek Tong tersenyum, katanya, kau tidak perlu dijuri padanya, pergilah kau pukul padanya sesuka hatimu, tidak nanti dia berani membalas. Jika dia berani menangkis dan menyerang padamu, biarlah tangannya akan kukutungkan. Mendengar perkataan Ciu Pek Tong seperti itu semangat Tiang Kie Giyok terbangun dan keberaniannya jadi kumpul lagi. Dengan langkah kaki yang lebar dia telah menghampiri Siang Kuan Hu, dia pun telah mengayunkan tangan kanannya, di mana dia telah meninjunya sekuat tenaganya. Siang Kuan Hu yang melihat wanita itu menyerangnya, dia cepat-cepat mengangkat tangan kanannya, maksudnya ingin menangkis serangan Tiang Kie Giyok, justru tangan Ciu Pek. Tong telah berkelebat, dia telah menotok tangan dari Siang Kuan Hu, sehingga tangan orang Siang Kuan itu turun kembali. Sedangkan hantaman tangan Tiang Kie Giyok telah mengenai telak sekali muka orang Siang Kuan tersebut. Tidak ampun lagi, darah segar mengucur dari orang Siang Kuan tersebut. Siang Kuan Hu menjerit kesakitan, tubuhnya terhuyung. Tiang Kie Giyok yang memperoleh angin dan semakin berani telah menyerang lagi. Kali ini serangannya tetap pada muka Siang Kuan Hu. Dia menyerang dengan sepenuh tenaganya. Dalam keadaan seperti itu, Siang Kuan Hu tentu saja tidak membiarkan dirinya dihajar lagi, sedangkan perasaan sakit akibat serangan pertama dari Tiang Kie Giyok belum lagi berkurang. Dengan gusar dia berseru sambil menerjang. Akan tetapi Ciu Pek Tong cepat luar biasa telah menggerakkan kedua tangannya, dia mencengkram kedua lengan Siang Kuan Hu. Dengan demikian Siang Kuan Hu tidak bisa bergerak lagi dan juga tidak bisa menggerakkan kedua tangannya. Sedangkan serangan yang dilakukan oleh Tiang Kie Giyok telah meluncur datang, menghantar muka lagi dengan keras dan sangat kuat. Buk kepalan tangan Tiang Kie Giyok telah hinggap dengan telak sekali. Darah kembali mengucur dengan dras sekali, dan Siang Kuan Hu mengeluh kesakitan. Akan tetapi dia sama sekali. Tidak bisa memberikan perlawanan dan juga tidak dapat menggerakkan kedua tangannya karena dia telah tercengkram kuat sekali oleh Ciu Pek Tong. Ayo serang terus, biar dia kapok berseru Ciu Pek Tong dengan suara nyaring. Sedangkan Tiang Kie Giyok sendiri semakin bersemangat sekali. Cepat bukan main dia menggerakkan kedua tangannya silih berganti. Terdengarlah suara plak, plak, buk berulang kali. Segera terlihat muka Siang Kuan Hu telah berlumuran darah segar. Di saat itu Ciu Pek Tong baru melepaskan cengkramannya. Dia telah mendorong tubuh Siang Kuan Hu Samuai orang itu terjerunuk ke depan hampir saja terjerembap. Sedangkan Tiang Kie Giyok nampaknya masih juga belum puas, karena dia telah bermaksud untuk menghampiri dan menyerang lagi. Akan tetapi Siang Kuan Hu yang menyadari bahwa bahaya mengancam dirinya, dan juga jika dia tidak cepat-cepat angkat kaki, Nis Chayada akan menderita lebih lama lagi, telah buru-buru memutar tubuhnya dia telah mementangkan kakinya lebar-lebar melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu terlihat sekali orang Si Siang Kuan tersebut sangat ketakutan. Tiang Kie Giyok bermaksud untuk mengejarnya, akan tetapi Ciu Pek Tong telah memanggilnya mencegah dia mengejarnya. Tiang Kie Giyok tidak berani membantah, dia telah kembali ke dekat Ciu Pek Tong, Kemudian dia berlutut di hadapan Ciu Pek Tong. Terima kasih atas bantuan Elo Obo Antong katanya. Ciu Pek Tong cepat-cepat mengelak, dia telah perintahkan wanita itu untuk bangun berdiri. Akan tetapi kau terlalu keras memukul mukanya, ku kira tulang hidungnya telah remuk kata Ciu Pek Tong. Itupun aku tidak segera membunuhnya dengan menikamkan pedangku menyahuti Siang Kie Giyok. Sedangkan Ciu Pek Tong menghela nafas. Orang itu sebenarnya memiliki iwekang yang tinggi dan kepandayan yang lumayan, akan tetapi dia mempelajari ilmunya dengan jalan yang tersesat. Karena dari itu, walaupun dia memiliki kepandayan yang tinggi namun dia tidak bisa mengambil manfaat yang lebih banyak lagi. Tiang Kie Giyok mengawasi Ciu Pek Tong beberapa saat, kemudian tanyanya, bagaimanakah caranya membuat iwekang yang sempurna dan tinggi? Itu mudah, aku akan mengajarimu, sahut Ciu Pek Tong. Bukan main girangnya Tiang Kie Giyok. Dia kemudian mengucapkan terima kasih lagi. Sedangkan Ciu Pek Tong telah menghafal beberapa baris pelajaran iwekang, dia telah memberitahukan inti-inti pelajaran iwekang yang harus diingat sebaik-baiknya oleh si wanita si Tiang tersebut. Di saat itu Tiang Kie Giyok dengan penuh perhatian mendengarkan terus keterangan yang diberikan oleh Ciu Pek Tong, karena dia memang yakin bahwa Ciu Pek Tong tengah mewariskan kepandayan yang sangat tinggi. Akan tetapi selesai menghafal seperti itu, Ciu Pek Tong perintahkan si wanita menghafal sendiri, dan jika ada bagian yang tidak teringat oleh Tiang Kie Giyok, dia tidak mau menjelaskan lagi. Apa yang kau ingat, kau pelajari, itulah rejekimu, karena aku tidak akan memberitahukan lebih lanjut lagi, kata Ciu Pek Tong. Nah, aku telah memberitahukan kera berlatih iwekang tingkat tinggi, engkau juga telah menerima pelajaran beberapa jurus dariku, maka dari itu tentunya kau tidak akan melibat diriku lagi bukan? Tiang Kie Giyok cepat-cepat menyahuti, akan tetapi elo obo antong, aku. Namun belum lagi Tiang Kie Giyok menyelesaikan perkataannya itu, Ciu Pek Tong telah memutar tuuhnya, dia menjejakan kakinya dan telah lari dengan cepat sekali. Ciu Pek Tong memiliki ginkang yang telah sempurna, karena dari itu Tiang Kie Giyok tidak akan sanggup buat mengejarnya. Tiang Kie Giyok membanting-manting kakinya karena Ciu Pek Tong telah lenyap dari pandangan matanya, tampaknya Tiang Kie Giyok sangat menyesal sekali sebab Ciu Pek Tong berlalu begitu cepat. Jika saja dia mau berdiam lebih lama bersamaku, tentu aku akan memperoleh petunjuk yang lebih banyak lagi darinya. Begitulah pikiran Tiang Kie Giyok. Akan tetapi walaupun dia sangat menyesal Ciu Pek Tong berpisah begitu cepat dengannya namun dia tidak berdaya buat menyusulnya. Sekian lama Tiang Kie Giyok berdiri bengong tertegun tanpa bergerak, sampai akhirnya dia membanting-banting. Kakinya sambil menangis. Sebelumnya dia membayangkan bahwa Ciu Pek Tong akan menurunkan kepandayan yang jauh lebih tinggi lagi kepadanya, dan setelah memberikan pelajaran ilmu iwekang, dia telah berlalu. Tiang Kie Giyok menangis sekian lama, sampai pada akhirnya menghibur dirinya sendiri, bahwa Ciu Pek Tong cukup baik hati memberikan pelajaran tenaga dalam tingkat tinggi. Kelak di kemudian hari Tiang Kie Giyok memang berlatih diri dengan giat, sehingga di kemudian hari dia menjadi seorang pendekar wanita yang mempunyai kepandayan tinggi sekali. Ciu Pek Tong yang berlari-lari dengan cepat sekali, telah meninggalkan hutan tersebut, dia seperti tengah dikejar setan karena dia kuatir kalau-kalau Tiang Kie Giyok mengejarnya. Setelah berlari sekian puluh lidah menoleh ke belakang, ternyata tidak ada yang mengejarnya dan Tiang Kie Giyok tidak terlihat batang hidungnya, Ciu Pek Tong jadi bernafas lega. Dia pun telah berhenti berlari dan mengasuh di bawah sebatang pohon. Lama dia duduk termenung di bawah pohon tersebut, sampai akhirnya dia mengumam, Aku mau pergi ke mana? Apakah kembali saja ke Ciong Lemsan? Setelah mengumam seperti itu tampak Ciu Pek Tong menggeleng-geleng beberapa kali, sampai akhirnya dia mengumam lagi, tidak bisa. Tidak bisa. Mana mungkin aku kembali ke Ciong Lemsan, menyebabkan aku menderita malu saja. Setelah mengumam seperti itu, Ciu Pek Tong menghela nafas beberapa kali. Angin silir sangat perlahan sekali, sesungguhnya hawa udara pada saat itu sangat panas sekali. Akan tetapi Ciu Pek Tong tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak, karena pikirannya tengah melayang-layang tidak menentu dalam kebimbangan. Setelah termenung sejenak lamanya lagi, akhirnya Ciu Pek Tong bangun berdiri dan berjalan semau hatinya, dia membiarkan kedua kakinya itu melangkah kemana kedua kaki itu menghendakinya karena Ciu Pek Tong memang tidak memiliki tujuan. Sedang dia berjalan seperti itu, di saat itulah terlihat betapa di depannya telah berlari-lari empat sosok tubuh gerakan keempat orang itu sangat cepat sekali, dan kegesitannya itu memperlihatkan bahwa keempat orang itu mempunyai ginkang yang cukup tinggi. Karena dari itu, setelah memperhatikan sejenak lamanya, Ciu Pek Tong tertarik buat menggoda keempat orang tersebut. Dia berdiri di tempatnya tanpa bergerak di tengah-tengah jalan. Tidak lama kemudian keempat orang itu telah tiba di dekat Ciu Pek Tong. Ternyata mereka empat orang laki-laki dengan wajah bengis dan matanya memancarkan sinar yang tajam sekali. Dilihat dari tampangnya, jelas keempat orang ini bukan sebangsa manusia baik banget. Karenanya, Ciu Pek Tong semakin keras keinginannya buat mempermainkan keempat orang itu dia telah berdiri dengan bertolak pinggang. Keempat orang itu berhenti berlari, dan salah seorang di antara mereka berusia 30 tahun lebih telah mendekati Ciu Pek Tong. Mengapa kau menghadang di tengah jalan seperti itu cepat menyingkir? Cuan-cuan besarmu ingin lewat bentaknya? Ciu Pek Tong tertawa jenaka, dia telah menyehuti, jika memang kalian ingin lewat mengapa harus banyak ruwel seperti itu, pergi menggelinding. Mengapa kalian harus berdiam di situ? Bukankah jalan ini bukan milik kakek moyangmu dan juga jalan ini pun masih lebar? Ditegur seperti itu, keempat orang tersebut berubah wajahnya, bahkan mereka berempat telah memperlihatkan sikap yang bengis sekali. Oh haha, engkau memang sengaja menghadang kami rupanya kau memang belum kenal siapa kami ini bukan kata orang yang pertama tadi sengan suara yang bengis sekali. Ciu Pek Tong tertawa dingin. Hem, aku memang tidak kenal siapa kalian, dan aku pun tidak tertarik buat berkenalan dengan manusia-manusia seperti kau katanya. Mendengar jawaban Ciu Pek Tong seperti itu, orang tersebut tambah gusar, dia telah membentak, mulutmu terlalu kurang ajar, akan ku robek. Sambil membentak orang tersebut melompat menghampiri Ciu Pek Tong, dia mengulurkan tangannya, maksudnya ingin diulurkan guna merobek mulut Ciu Pek Tong. Ciu Pek Tong tertawa mengejek. Serangan seperti itu mana dipandang sebelah mata olehnya? Karenanya, begitu tangan orang tersebut menerjang kepadanya, dia telah mengibaskan tangan kanannya. Tak terdengar benturan keras sekali, karena tangan Ciu Pek Tong telah membentur pergelangan tangan orang tersebut. Seketika orang tersebut menjerit-jerit kesakitan, karena begitu terbentur dengan tangan Ciu Pek Tong, penyerang itu merasakan pergelangan tangannya seperti hancur atau patah. Dia telah berjingkrak-jingkrak beberapa kali. Ciu Pek Tong tertawa dingin, katanya, jika memang begitu, kau mencari penyakit sendiri. Lebih baik kalian secara baik-baik meminta kepada YA YA, engkong kakek, kalian agar membagi jalan sedikit. Tentunya kalian tidak akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Akan tetapi keempat orang itu telah gusar dan penasaran, terlebih lagi orang yang pergelangan tangannya tadi terkena tangkisan tangan Ciu Pek Tong. Sekarang rasa sakitnya mulai berkurang dan dia telah menyerang lagi. Tadi dia menyerang dengan hanya menggunakan dua bagian tenaga dalamnya karena menduga Ciu Pek Tong merupakan penduduk di sekitar tempat tersebut dan seorang yang telah berusia lanjut belaka. Akan tetapi siapa sangka justru Ciu Pek Tong merupakan salah seorang tokoh rimba persilatan yang mempunyai kepandayan sangat luar biasa sekali. Karena dari itu, orang tersebut telah terkena batunya. Berbareng mereka berempat telah melompat dan menyerang kepada Ciu Pek Tong empat jurusan. Akan tetapi Ciu Pek Tong sendiri tetap berdiri tenang di tempatnya. Sama sekali dia tidak berusaha untuk menyingkirkan diri. Dengan sorot metu yang tajam dan senyum di kulung, Ciu Pek Tong telah mengawasi datangnya serangan dari empat jurusan itu dan waktu keempat serangan itu hampir mengenai dirinya, Elo Obo Antong telah mengibaskan tangannya. Serangan angin yang luar biasa dasyatnya telah menerjang kepada keempat orang itu hebat kesudahannya. Karena disertai dengan jerit kesakitan, keempat orang itu telah terpental bergulingan di tanah. Mereka merangkak bangun dan wajah mereka berlumuran darah. Ada yang mengucur darah dari hidungnya, ada yang rontok giginya, dan ada juga yang berlumuran mulutnya dengan darah yang memerah. Di saat itu Ciu Pek Tong telah mengejek, Jika memang kalian ingin mencari penyakit, ayo, ayo maju lagi, aku akan memberikan ganjaran yang setimpal seperti yang kau inginkan. Sambil berkata begitu, Ciu Pek Tong melambai-lambaikan tangannya dengan sikap lucu. Sedangkan keempat orang tersebut, yang kesalita dan tertegun, memandang Ciu Pek Tong sesaat lamanya. Akan tetapi setelah bengong sekian lama dan di antara mereka saling memandang, rupanya mereka masih penasaran. Dengan berbarang mereka berempat telah menerjang lagi dengan sepasang tangan yang disaluri tenaga dalam yang hebat sekali. Dengan menimbulkan kesyuran angin yang sangat kuat, tampak keempat orang tersebut telah menerjang seperti sudah tidak memikirkan lagi keselamatan dirinya. Dan serangan yang dilakukan mereka bagaikan ingin membunuh Ciu Pek Tong, sangat telengah sekali. Ciu Pek Tong tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya, sama sekali tidak bermaksud mengelakkan diri dari terjangan keempat orang lawannya. Hanya saja waktu keempat orang itu telah dekat dengan serangan mereka, Ciu Pek Tong telah bergerak cepat sekali. Kali ini dia bukan mengibas dengan tangannya, hanya saja tubuhnya mencelat bagaikan bayangan belaka. Dalam waktu yang sangat singkat, keempat orang lawannya kehilangan sasarannya dan mereka saling seruduk satu dengan lainnya. Membarengi dengan itu Ciu Pek Tong telah menggunakan kakinya untuk menyepak pinggul salah seorang lawannya. Orang itu memang tidak bisa menghindarkan diri dari dupakan kaki Ciu Pek Tong, tubuhnya terjerumus dan dia telah mencium tanah sehingga hidungnya berdarah. Sedangkan waktu itu Ciu Pek Tong tidak bertindak hanya sampai di situ saja, di mana dia juga telah mendupak seorang lawannya yang lain, sehingga orang itu terjungkal mencium tanah. Dengan mempergunakan kedua tangannya Ciu Pek Tong mendorong punggung sisa kedua orang lawannya, dan mereka rubuh bergulingan dengan punggung mereka masing-masing berbekas telapak tangan memerah, karena waktu mendorong, Ciu Pek Tong mempergunakan kekuatan iwakangnya. Waktu itu tampak Ciu Pek Tong telah berdiri dengan bertolak pinggang sambil tertawa mengejek. Mem, manusia-manusia tidak punya guna, dengan memilih kepandian tidak berarti seperti itu kalian telah berani bertingkah dan mengumbar ketelangasan kalian. Jika memang aku mau bertindak kejam, tentu Ciu kalian sudah kukirim menghadap Giamelo Ong. Setelah berkata begitu Ciu Pek Tong memperdengarkan berulang kali tertawa dingin. Sedangkan keempat orang lawannya merangkak bangun lagi, nyali mereka telah ksyut. Baru saja Ciu Pek Tong ingin mengejek dan mempermainkan keempat orang tersebut pula, tiba-tiba terdengar seorang berkata, jangan menghina anak-anak. Lawanlah diriku. Suara itu bergema di sekitar tempat tersebut, memang sangat keras, akan tetapi orang yang berkata seperti itu tak terlihat batang hidungnya. Sedangkan keempat orang lawan Ciu Pek Tong yang telah dihajar babak belur seperti itu tampak berubah menjadi girang. Malah salah seorang di antara mereka telah berseru. Suhu, cepat tolong kami. Ciu Pek Tong segera dapat menduga bahwa orang yang bicara dari tempat yang jauh itu adalah guru dari keempat orang tersebut yang tentunya memiliki kepandayan lumayan karena dari jarak yang masih begitu jauh di mana orang tersebut masih belum lagi terlihat, ternyata dia telah dapat berseru. Jauh jelas seperti itu, karenanya Ciu Pek Tong mengawasi datangnya suara seruan tersebut. Tidak lama kemudian, dari arah mana tadi keempat orang itu datang, terlihat sesosok tubuh yang tengah berlari-lari mendatangi secepat terbang dan sekejap metu saja telah tiba di tempat tersebut. Ternyata orang itu memiliki potongan tubuh sangat tinggi, kurus dan mukanya empat persegi kasar dengan bola metu yang melotot besar, potongan metu longgar. Dengan sikap yang benis orang itu telah membentak. Siapa kau sehingga begitu lancang telah berani mati menghina keempat muridku? Ciu Pek Tong nyengir. Kau mau mengetahui siapa adanya? Aku tanyanya. Nah, kau beritahukan siapa namamu. Aku Sikahau dan bernama Bansie menyahuk orang tersebut. Walaupun dia mendongkol sekali oleh sikap Ciu Pek Tong, akhirnya dia mengalah dan menyebut juga namanya. Ciu Pek Tong tertawa. Hem, orang Sikahau, kau dengarlah baik-baik, aku Sikiu yang bernama Pek Tong. Muka orang itu tiba-tiba sekali berubah. Kau Ciu Pek Tong tanyanya tegas. Ciu Pek Tong mengangguk. Benar sahutnya tertawa mengejek. Jadi, kau yang disebut sebagai Elo Obo Antong tanya orang itu lagi. Tidak salah. Kau juga boleh menyebutku dengan panggilan seperti itu, Sahut Elo Obo Antong. Orang itu mementang matanya yang besar itu semakin besar sehingga tampaknya matanya itu semakin longgar saja. Sesungguhnya kah kau Elo Obo Antong tidak salah mengangguk Ciu Pek Tong? Jadi kau adik seperguruan dari Ong Tiong yang tanya KHU Bansie lagi. Ya, mengangguk Ciu Pek Tong. Kalau begitu engkau lah orang yang ku cari-cari kata KHU Bansie kemudian. Mencariku? Untuk urusan apa? Waktu bertanya begitu, Ciu Pek Tong memperlihatkan sikap terheran-heran. Untuk meminta kitab Ciu Incin Keng menyahut KHU Bansie. Meminta kitab Ciu Incin Keng menegasi Ciu Pek Tong sambil mementang matanya. Ku kira tidak mudah untuk meminta kitab itu dari ku menyahut Ciu Pek Tok. Jika kau tidak mau menyerahkan kitab Ciu Incin Keng itu kepadaku, nagianmu adalah kematian kata KHU Bansie dengan suara yang bengis. Ciu Pek Tong tertawa keras, tertawa mengejek orang Cik KHU tersebut. Hebat sekali sikap dan perkataanmu, apakah kau kira kepandayanmu itu melebih kepandayanku sehingga bicara seenaknya seperti itu? Dan setelah berkata begitu, Ciu Pek Tong mengibaskat tangannya, dia pun telah bilang lagi, Nah jika memang engkau ingin mengukur kepandayan denganku, majulah. Ciu Pek Tong juga memperlihatkan sikap bersiap-siap untuk menerima serangan. KHU Bansie tidak segera menerjang maju. Apakah kau benar-benar mencari kesulitan buat dirimu sendiri dan tidak mau menyerahkan kitab Ciu Incin Keng kepadaku tanyanya? Ciu Pek Tong menggeleng. Tidak sahutnya tegas, walaupun senandainya engkau ini seorang dewa yang turun dari langit sekalipun, kitab Ciu Incin Keng itu pun tidak akan kuberikan. Muka KHU Bansie berubah hebat, dia murka sekali dan darahnya jadi terasa meluap, katanya, jika demikian, engkau memang mencari kematian bentaknya. KHU Bansie tidak akan menyianyikan keinginanmu itu dan tidak akan mengecewakan karenanya. Sambil berkata dengak sikap yang murka seperti itu, tambap KHU Bansie telah menjejakan kedua kakinya, hampir sama sekali sulit diikuti oleh pandangan mata, tubuhnya telah mencelat gesit sekali, dia telah menyerang dengan hebat. Ciu Pek Tong berdiri tegak, dia melihat datangnya serangan, dan kemudian dia merengkapkan sepasang tangannya, di mana sepasang tangannya tersebut telah dikibaskan mendadak sekali. Tubuh KHU Bansie yang tengah menerjang itu jadi terpental balik dan terguling di tanah beberapa kali sambil mengeluarkan jeritan kesakitan. Ciu Pek Tong telah melompat dan mengulurkan tangannya, dia telah mencengkram jalan darah KU Ye Tong hiatnya KHU Bansie, sehingga KHU Bansie meraung kesakitan. Dengan mengerahkan sedikit tenaga dalamnya, dia telah menghentakan dan melemparkan orang Sik KHU tersebut. Yang melayang ke tengah udara lalu ambruk ke tanah sengan meringis kesakitan. Jika kau tidak mau cepat-cepat menggelinding pergi dari tempat ini, Elo Obo Antong tidak akan segan-segan memusnahkan seluruh kepandayanmu ini ancam Ciu Pek Tong. KHU Bansie meraskan seluruh tubuhnya sakit-sakit, dia menyadari betapa hebatnya kepandayan Ciu Pek Tong. Sambil merangkak bangun dia menoleh kepada keempat muridnya dan memberi isyarat agar mereka segera berlalu. Begitulah, guru dan keempat orang muridnya telah angkat kaki meninggalkan tempat tersebut. Ciu Pek Tong sendiri tertau gelak-gelak. Dia puas bisa memberikan hajaran keras kepada manusia seperti KHU Bansie dan murid-muridnya. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil, Ciu Pek Tong melanjutkan perjalanan tanpa arah dan tujuan. Tamat.